Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sarah Nadia saya mahasiswa dari Prodi Biologi Saintec disini saya akan memaparkan rangkuman untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut dari hasil webinar Sampah Laut Indonesia mengenai riset dan kebijakan penanganan sampah laut Indonesia seperti kita ketahui bahwa sampah laut sudah tidak asing lagi karena sampah laut merupakan sampah buatan yang terlepas ke laut baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja di dalam webinar yang saya dengar terdapat 3 judul besar yang pertama ada problem sampah plastik dan kebijakannya disini dibilang kebocoran sampah laut berjumlah 6,8 juta ton yang tercemari atau tidak terkumpul dengan baik sedangkan sampah yang terkelola itu berjumlah 2 juta ton kemudian sampah itu akan mengalir ke sungai atau ke laut melalui faktor hidrologis kemudian cara pengelolaan sampah itu masih menggunakan teknologi jadi artinya itu sampah itu tidak bisa dipisahkan oleh teknologi yang kedua itu pemantauan pencemaran sampah laut disini pencemaran sampah laut 80% itu dia berasal dari dalatan badan air dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan laut kemudian dampak pencemaran sampah laut itu kalau dari sisi ekologisnya itu bisa merusak habitat kalau dari ekonomi itu dapat menurunnya tingkat kunjungan tulis sedangkan dampak dari bagian kesehatan serta estetika itu bisa menyebabkan penyebaran penyakit metode pemantauan sampah laut ini disusun dengan mengacu kepada metode yang dikeluarkan oleh UNEP dan NOA kemudian pemantauan ini baru saja pemantauan ini baru di pantai saja seperti itu kemudian yang ketiga itu metode riset sampah laut secara global Indonesia ini merupakan peringkat kedua penghasil sampah laut di dunia saat ini lebih banyak masker daripada ubur-ubur di laut kategori sampah laut itu ada 8 yang pertama itu ada plastik metal kaca karet olahan kayu kain dan lainnya kemudian itu merupakan sampah yang tidak teridentifikasi sampah yang di dasar perairan berjenis sampah mega dan makroplastik di daerah pantai berjenis di daerah pantai itu berjenis sampah mega makro dan miso di permukaan perairan berjenis mikro jenis sampah ini berdasarkan NOA jadi dalam rangka mengurangi sampah di laut itu menurut saya sebaiknya melakukan upaya kreatif untuk membuat kantong selain plastik dengan bahan yang mudah terurai kemudian menganjurkan pengunjung pantai atau pelaut untuk mengurangi penggunaan pengungkus-pengungkus makanan dari bahan plastik cukup sekian dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati